Karena seperti tadi, sesuatu yang kita bisniskan, bisnis yang tidak akan rugi, Allah sudah janjikan bisnis yang tidak akan pernah merugi adalah berbisnis dengan dia, bukan dengan manusia. Berbisnis dengan Allah tidak akan rugi, karena Allah akan ganti berlipat-lipat. Kita satu pertanyaan lagi ya, kita kasih mungkin tadi dari sini, siapa lagi ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi, baik. Awad ada yang mau bertanya, tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia dari Pasan Minggu, satu pertanyaan saja untuk Stephen, karena kan judulnya unik ya, bayar seikhlasnya. Apakah dengan jumlah cabang yang sudah sampai 18 ini, ada target penjualan? Oke, target penjualan tidak ada, targetnya hanya satu, buat kopi seenak mungkin, sesuai dengan rasa aslinya. Hanya itu saja. Begitu, jadi gini, kenapa saya bikin konsep bayar seikhlasnya dan itu laku di luar negeri? Karena mereka selalu bilang ya, gak ada harganya untuk satu cita rasa yang terbaik. Nah setelah itu baru kita kenalkan kenapa seikhlasnya di dalam Islam. Islamnya akan kita terangkan, jadi kita dakwahnya itu menyusul setelah itu. Dan kalau, gimana ya, kalau dipasang target Bu, semua orang akan bekerja sesuai dengan SOP dan mereka jadi mesin produksi doang. Sama seperti yang S dan belakangnya S tadi itu. Disebut lagi ya. Sosis. Lumayan ya brandingan. Lumayan loh brandingan. Sosis loh kita dari tadi. Jadi mereka cuma bikin, ngebru dan segala macem. Gak ada ngobrol, gak ada apanya. Di tempat kami Bu, Ibu bisa datang. Bahkan Ibu kalau saya mau coba bikin latte. Nyobain sendiri gitu. Iya. Bikin sendiri bisa. Ada gak hasilnya? Ada di belakang panggung tuh, Mbak Fenita. Oh dia Mbak Fenita bikin sendiri? Bikin, ya gagal berapa kali, tumpah, aur-auran. Iya namanya orang belajar kan? Iya betul. Ada Ari di belakang juga, Ari Untung. Oh dia pasti lebih aur-auran kan? Ri, di gibah nih, maaf ya. Cuman kita open bar. Kita benar-benar kita persilahkan. Yang udah kesitu lagi kemarin Ivan, Ivan Seventeen. Iya. Dan dia bikin dan Alhamdulillah dua kali bikin. Hasil yang keduanya sudah bagus. Yang paling sering lagi tuh Rizal, Armada. Saya suruh bikin aja. Gak apa-apa bikin. Jadi kita juga ajarin mereka untuk bikin. Nanti di rumah kamu bisa bikin. Iya. Ini tekonya beli di mana? Gampang ada online dan temen-temennya. Kenapa suhunya harus segini? Karena ini, kalau kamu pakai suhu rendah ini, ajarin ke mereka edukasi. Suatu saat mereka berbisnis, suatu saat target saya ini gampang. Banyak yang ngikutin saya. Makan bubur bayar seikhlasnya. Asgar sekarang, asli Garut. Iya ada. Potong rambut. Potong rambut bayar seikhlasnya. Makeup pengantin bayar seikhlasnya. Apa yang ditulis-tulis ini? Hena ya? Iya Hena. Hena bayar seikhlasnya. Sekarang udah banyak bayar seikhlasnya. Pada akhirnya, konsep yang aku bawa di kopi tadi, dipakai sama mereka untuk dagang hal yang lain. Kenapa? Saya cuma mau ngambil satu skill aja. Misalnya saya ajarin mereka bikin V60 lah. Atau kalita. Atau apapun. Atau mereka yang aneh. Siphon. Atau Belgians, balance, segala macam. Alat-alat yang equipment yang rumit. Suatu saat mereka bikin kedai. Mereka bisa nafkahin keluarganya. Dan mereka bisa bersyukur kepada Allah. Karena kemampuan ini mereka Allah izinkan untuk menafkai keluarganya. Saya cuma nyomotin doang bu. Itu fungsinya kami, pemulung amal. Saya selalu tulis di Instagram. Saya bukan nustad, saya hanya pemulung amal. Apapun yang kecil-kecil, saya bisa pulung, saya pulung. Kayak tadi, setiap biji kopi bu. Setiap biji kopi yang mereka bisa. Di belakang saya ini ada ratusan ribuan petani kopi. Dengan keluarganya dan anak-anaknya. Berserta kucing-kucingnya juga. Komplit, satu set. Rosteri saya, segala macam. Jadi di belakang banyak. Jadi setiap gelas. Orang begitu bayar seikhlasnya. Saya tanyain. Ini Ari berapa kali balik-balik. Lu ikhlas bro. Udah ikhlas Alhamdulillah. Udah berkah nih ya. Uang itu masuk ke laci bu. Itu sudah langsung kebagi berapa orang di belakang sana. Dan mereka banyak sana yang nanti bersyukur Alhamdulillah. Lakunya berapa kok segini Alhamdulillah. Lakunya berapa kok segini Alhamdulillah. Mau dua ribu rupiah, mau dua ratus dolar. Alhamdulillah. Kita gak pernah yang namanya closing target. Karena target kita adalah bikin orang itu retention. Karena setiap bisnis itu butuh retention. Orang balik untuk ngopi lagi di tempat kita. Bukannya gak punya duit. Tapi karena kopinya juga memang bagus kan. Karena memang enak. Karena mereka, coba dong kali ini saya mau rasain Pak Pandayan, tapi naik rasa kacangnya. Sip. Jadi orang kita makin terlatih, makin hebat, makin bisa bikinnya, merekanya puas, semuanya bahagia. Enak ya? Ya betul. Ya itu kan harapan semua orang, semua orang bisa bahagia. Ya happy ending. Jadi bagaimana Ibu? Sudah puas? Ya. Jadi memang bisnis ini bukan bisnis yang main-main, bahkan ini adalah bisnis yang serius, kalau bahasa Inggrisnya no play-play, alias tidak main-main ya. Bukan banyaknya yang dikejar, tapi ya tadi itu resist, apa, kembali lagi, kembali retention yang dikejar ya. Dan bahkan, kalau misalnya saya lihat, tadi kan berbicara mengenai ikhlas, tadi juga Mbak Fenita, Ari, bikin sendiri. Kalau kopinya gak enak, ya ikhlas aja. Kan lagi belajar, kan dia belajar sendiri. Jadi teknik belajar di tempat saya, di training center saya, itu dia bayar seikhlasnya. Konsultan konsultasi untuk membangun cafe sama saya, bayar seikhlasnya. Developing untuk menunya juga bayar seikhlasnya. Tapi kalau training di tempat saya, memang sertifikasi. Ya sekarang bisa tahulah, cek sendiri harganya kok di internet banyak. Tapi kalau dia bikin gak enak, minum. Dia bikin lagi gak enak, minum. Ikhlas, terima lah ya. Fenita gak bisa minum, Ari disuruh abisir. Ya memang suami harus lebih ikhlas juga. Baik, waktunya tinggal sedikit lagi, saya akan kasih kesempatan buat Kos Steven, Irvan, dan juga Adrian, untuk mungkin ada closing statement mengenai kopi dan dakwah ini. Saya persilahkan, dari Kos Steven dulu. Saya pikir bukan hanya kopi, memang kopi mungkin dulu, dulu cita-cita. Kopi di cafe. Ngobrol perkara iman di cafe. Kalau masih ada yang ingat di saluran TV, salah satu saluran TV, tahun 2007. Yang depannya S, belakang S juga bukan? Hah? Yang depannya S, belakang S. Oh susah itu. Jadi di saluran TV, di tahun 2007-an, saya sama UJ sempat bikin itu. Jadi kita nongkrong di cafe-cafe. Dan sekarang ini salah satu tujuannya, sudah tercapai. Saya mungkin cuma hanya mengenalkan. Sebenarnya ini, kalau kita bicara sustainability, satu-satunya bisnis di dunia yang sustainability-nya paling lama adalah, bisnisnya orang Islam. GE General Electric, ini Thomas Alva Edison yang nemuin. dia butuh hampir 200 orang, eh untung hampir 100 orang, untuk sustain hampir dua abad. Belum sampai dua abad. Butuh hampir 100 orang penanam sahamnya. Untuk bertahan hampir dua abad. Sedangkan sahabatnya Rasulullah, 1400 tahun sendirian. Dia hanya mengandalkan kepada Allah. Sustain bisnisnya 1400 tahun. Usman Ibn Affan, kenal ya. Abdurrahman bin Auf, kenal ya. Ini yang saya pakai ini, Saad bin Abi Waqas, kenal ya. Ini sahabat-sahabat. Mereka sustainability bisnisnya 1400 tahun. Gak ada di dunia ini yang lebih proving, kalau kita mau cari bukti. Makanya kenapa saya berani, bayar seikhlasnya. Karena Allah sudah janjikan. Dan sudah dicontohkan juga. Allah sudah tunjukkan. Ini loh contohnya ada. Ngapain kita copy paste bisnis kita dengan model-model dari yang baru kemarin sore terbit. Hasil dari seminar-seminar ekonomi, seminar-seminar ekonomi syariah. Yang saya bilang seminar ekonomi syariah itu selalu hanya seminar, selesai, foto-foto, makan-makan, pulang. Dilakukan belum tentu. Iya. Nah ini yang benar-benar dilakukan. Jadi dari nol, saya gak pakai riba. Bisa gak? Ini bisa. Cafe-nya hidup gak? Itu hidup. Bayar seikhlasnya loh. Lu gak bakal maju. Ini berapa orang udah bilang ke saya. Bahkan papiku sendiri bilang ke saya. Lu gak ada cuan, gak ada untung. Lu gak akan bisa maju. Saya buka cabang saya ke 14. Papi saya yang nangis. Dan semua memang kan desainnya tematik kan. Cafe-nya. Papi saya datang nangis. Dia bilang, ini pih, ini syariat Islam yang ajarin saya. Otak bisnisnya memang papi yang kasih. Kita orang Tionghoa punya prinsip bisnis. Cuman kalau, kalau ini bisnis ini. Yang ngajarin siapa? Ini Rasulullah. Ini yang ngajarin Islam. Dengan Islam ini bisa bisnis seperti ini. Bahkan kalian orang Cina pun bingung. Gak akan bisa kepikiran kesana. Karena seperti tadi. Sesuatu yang kita bisniskan. Bisnis yang tidak akan rugi. Allah sudah janjikan, bisnis yang tidak akan pernah merugi adalah berbisnis dengan dia. Bukan dengan manusia. Berbisnis dengan Allah tidak akan rugi. Karena Allah akan ganti berlipat-lipat. Kita keluarin seratus, keluar lagi tujuh ratus. Keluarin tujuh ratus, empat ribu sembilan ratus datang. Dan selalu seperti itu. Ikhlaskan hati, sabar dalam berbisnis, sabar dalam berikhtiar, apapun ikhtiar kita. Karena hasil itu urusan Allah. Dan selalu khusnuzan sama Allah. Dengan semua hasil yang Allah terapkan kepada kita, kita harus pasang satu khusnuzan. Masalah di rumah tangga, biasa terjadi. Ini geser dikit, karena seuzon. Maka khusnuzan. Apalagi masalah kita sama Allah. Jadi bisnis kalian, harus didamping itu. Setelah ikhlas, sabar, khusnuzan. Percaya Allah yang akan berikan hasil. Dan kopi Indonesia masih tetap yang terbaik. Karena saya bawa itu ke Amerika. Amin. Silahkan. Waktunya memang tinggal sedikit, jadi boleh. Baik, mungkin kalau dari sisi syariatnya, gak apa-apa. Mungkin kalau dari sisi syariatnya semuanya, mungkin kalau dari sisi syariatnya semuanya sudah dibahas tadi sama Kosti. Mungkin kalau dari aku pribadi, sebenarnya di sini aku kayak pengen, aku ngerasa aku punya PR banyaknya adalah, aku pengen generasi millennials ke bawah ini punya sesuatu yang, hal yang sifatnya positif gitu. Bukan cuma soal perkara dunia media sosial, tapi aku pengen juga, orang-orang menggunakan dunia media sosialnya dengan baik dan benar. Bukan cuma soal perkara ngomongin orang, tapi aku pengen dia bisa ngebuktiin bahwa dirinya bisa diomongin orang. Kalau aku lebih prefernya itu. Makanya kenapa aku coba tawarin dunia bisnis yang mungkin aku build saat ini, PR-nya sedikit banyak, tapi aku berharapnya mungkin nanti buat generasi anak aku gitu, atau mungkin nanti aku berharapnya buat generasi yang datang ke coffee shop aku, sehingga akhirnya dia terinfluence untuk membuat hal-hal yang baik. Toh gak ada salahnya, kalau memang seandainya oke konsepnya konten, terus bisa dibikin seikhlasnya. Why not gitu. Justru aku disini sebenarnya jadi berkaca. Salaman lagi kita. Jadi aku jadi berkaca disini sebenarnya. Aku ngerasa kayak, wah aku punya nemuin satu step lagi nih gitu. Aku bisa mungkin nanti satu waktu aku berani ningkatin kondisi coffee shop aku ke coffee shop konten yang bayar seikhlasnya. Jadi konten juga kan gitu. Sehingga akhirnya nanti semua coffee shop yang insya Allah dibangun dengan hal-hal yang berlandaskan manfaat, bisa jadi titik temu antara aku, kamu, dia, dan mereka. Luar biasa. Silahkan Pak Adrian yang terakhir. Kita hari ini sepertinya cukup terinspirasi gara-gara bicara kopi, tapi kopi ini dan bincang-bincang ini sebenarnya hanya sebuah sarana. Menurut saya apapun aktivitas teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis, apakah ingin menjadi seorang karyawan, profesional, artis, youtuber, politisi, investor sekalipun. Silahkan lakukan peran-peran itu asal lakukan yang terbaik dan luruskan niatnya adalah semata-mata untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kalau teman-teman hanya sekedar mau carinya urusan dunia, kayak tadi Kostif yang bilang urusan untung, itu kecil itu gampang banget. Tapi akhiratnya belum tentu. Tapi teman-teman harus berorientasi untuk sesuatu yang lebih sustain, sesuatu yang lebih abadi adalah akhirat. Insya Allah Allah itu gak akan melalaikan kita, Allah gak akan tinggalkan kita. Jadi harus meluruskan itu. Kemudian yang terakhir dari saya, kalau teman-teman dalam segala usaha, teman-teman harus lakukan yang terbaik. Kalau teman-teman katakanlah, saya bukan yang terbaik nih. Teman-teman masih ada yang kedua. Teman-teman mungkin tadi, Kostif sebagai orang yang pertama. Tapi yang terakhir, kalau teman-teman bukanlah pemain kopi yang pertama, saya juga kayaknya bukan orang yang gitu smart dan bukanlah barista yang terbaik, ada satu lagi. Jadilah yang berbeda. Jadilah yang unik, dan teman-teman harus tunjukkan keunikan teman-teman untuk ada keberpihakan kepada bisnis-bisnis yang menegakkan syariat Islam. Kita harus bangga, dan semoga kita nanti tidak hanya berkumpul di sini, tapi nanti di janahnya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Ada yang menurutnya terima kasih. Irfan juga terima kasih. Kostifan terima kasih. Dan tentunya saya juga mau cuman terima kasih kepada yang hadir semua pada bincang kita, barisan taat agama selalu dalam ukuah antara kopi dan dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Tiki Priyata Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax